Saya berpikir, saya dulu hanya seorang yang gak punya skill, seorang yang bakal menjadi orang yang gagal, gak pernah berpikir bisa menjadi orang yang sukses. Saya dulu berpikir gak bisa apapun, apalagi bisa mendapatkan mobil, bisa mendapatkan rumah, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saya dipertemukan dengan orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang mengajarkan saya bahwasannya kita itu layak untuk sukses, setiap orang punya hak untuk sukses, tidak menutup kemungkinan. Hingga akhirnya saya berusaha, saya mencoba beberapa bisnis, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, hingga akhirnya sempat putus asa dan sempat mau bunuh diri. Dulu sampai minus seratusan juta, gagalnya saat ini teman-teman bisa lihat, saya bisa berhasil sampai detik ini saya Alhamdulillah bisa dapat miliaran, bisa jadi miliarder di usia yang masih muda. Sebetulnya seakan-akan mustahil banyak orang yang mana mungkin gitu, apakah betul, apakah iya gitu. Bahkan ketika saya pertama kali dapat mobil case aja di bisnis Eco Racing dalam waktu 40 hari, banyak orang yang gak percaya. Di tetangga saya, keluarga saya, kampung saya, mereka bilang mungkin ini cuma inventaris, tapi saya yakinin bahwa ini bisnis-bisnis real, ini mobil-mobil saya, ini BPKB-nya. Dan Alhamdulillah inginnya banyak orang yang bergabung. Jadi sahabat semua, kita dilihat bukan dari siapa kita saat ini, tapi kita dilihat dari apa yang akan kita raih nanti di masa depan. Kita dilihat siapa Anda di masa depan, jadi fokuslah ke masa depan Anda, jangan lihat siapa Anda saat ini, karena saat ini mungkin Anda masih minus, saat ini mungkin Anda masih gagal. Saat ini mungkin Anda banyak sekali orang yang melecehkan, menghina, gak percaya dengan Anda, dan lain sebagainya. Jadi jangan lihat Anda saat ini, tapi lihat siapa Anda di masa depan. Ketika Anda terus berproses, Anda terus berusaha, karena yakin bahwa Allah tidak akan menyenyakkan hambanya yang terus berusaha. Tidak ada satu keringat pun yang tidak dibayar oleh Allah SWT. Untuk itu bagi sahabat semua, saya mengajak Anda semua untuk terus berusaha, untuk terus bekerja, untuk terus berjuang. Jangan pernah menyerah semua halangan tantangan-tantangan yang Anda alami saat ini, insya Allah suatu saat akan berubah menjadi kebahagiaan dan kesejahteraan. Salam sukses luar biasa dari saya, saya Daniel Abdul Ghani, founder sahabat sinergi Belenertim.